Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Saya makin bingung nih. Hamzah Zainuddin seolah-olah tak pernah pun jadi menteri. Hamzah Zainuddin seolah-olah tak pernah pun jadi menteri. Seolah-olah dia tak pernah nampak pun undang-undang Malaysia. Seolah-olah Hamzah Zainuddin tak faham tentang pendakuan sanusi. Seolah-olah Hamzah Zainuddin pura-pura tak tahu kenapa sanusi kena tangkap. Baru-baru ini, tiba-tiba baru sebentar tadi sebenarnya. Hamzah Zainuddin tiba-tiba mengeluarkan satu kenyataan yang cukup lawak boleh jadi Maharaja Lawak ni Hamzah Zainuddin ni. Saya fikir Hamzah Zainuddin kalau ikut Maharaja Lawak boleh menang. Boleh menang. Dia boleh buat lawak dengan lawak yang hebat ini. Dia mempersoalkan kenapa tak tangkap the 1975 macam polis tangkap sanusi. Pertama sekali Hamzah Zainuddin senang saja jawapannya. Jawapannya ialah kerana sanusi menghina Raja Melayu. Sanusi menghina Agong. Sanusi telah pun melanggar undang-undang 3R yang telah dikuatkuasakan dan telah pun diberikan amaran oleh Anwar supaya jangan sentuh 3R. Pertama kedua, the 1975, mereka ini bukan warga negara Malaysia dan kemungkinan mereka tak tahu tentang undang-undang Malaysia. Apapun saya tetap mengecam, saya tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh 1975 ini. Saya tak setuju dan itu satu yang amat menjijikkan, satu yang tak boleh diterima oleh rakyat Malaysia termasuk saya. Saya mengutuk seketuk keras-kerasnya perbuatan itu kerana tak menghormati keadaan di Malaysia. Tapi untuk nak kena samakan 1975 dengan sanusi langsung jauh. Seperti air dengan api, tak sama langsung. The 1975 tak pernah menghina Raja Melayu. The 1975 tak pernah pun menyentuh hal tentang 3R. Tetapi sanusi ditangkap serta-merta kerana dia menghina Agong. Kepertama kedua, sanusi tak akan kena tangkap macam begitu kalau dia sabut telepon daripada pihak polis. Ini, staff kepada sanusi pun, staff sanusi pun reject panggilan polis. Sanusi pun reject panggilan polis. Lepas itu, sekarang nak samakan pula dengan sanusi dan The 1975. 1975 sudah dapat dia punya pengajaran. Mereka tidak akan dibenarkan lagi datang ke Malaysia untuk buat apa-apa pun. Sudah kena blacklist lah. Ketua pembangkang Hamza Zainuddin pula tiba-tiba dalam ceramanya Mempersoalkan mengapa kerajaan tidak menangkap anggota kumpulan British The 1975 Seperti yang mereka lakukan terhadap Menteri Besar Sementara Kedah, yaitu Muhammad Sanusi Madnor. Saya sudah jawab, itulah alasan utama dia. Kes mereka tak sama langsung. Sanusi punya kes, dia menghina Raja. Sanusi punya kes, dia menghina Sultan. Sanusi punya kes adalah mempersoalkan Agong. Jadi tak sama. Walau apapun putar belit alam yang dilakukan oleh sanusi Atau orang-orang politik di dalam perikatan nasional Tetap tak sama. Saya fikir rakyat tak akan begitu, begitu tak ada akal macam mereka ini Untuk membuat pernilaian. Rakyat pun tahu kenapa sanusi ditangkap. Tapi saya pun tidak faham. Ada juga rakyat yang mau menyokong Hamza Zainuddin dengan perkara ini. Awas, rakyat jangan pula tersokong yang menderhaka kepada Sultan. Jangan pula rakyat terjerumus di dalam satu kesilapan Iaitu menyokong secara tidak sedar kepada penderhakaan Kepada pengkhinaan kepada Sultan. Sanusi faham kenapa dia kena tangkap sebenarnya. Dan Hamza Zainuddin pun faham. Cuma saja, seperti kata Perdana Menteri, agaknya Perikatan Nasional ini Hamza Zainuddin terutamanya sudah habis modal nak cakap apa dalam kempen dia. Dia kata, saudara saya sanusi buat salah sikit pukul 3 pagi kena tangkap. Buat salah sikit, what the truth you are telling me. Ini bukan salah sikit, makcik. Ini bukan salah sikit. Okey, kita jumpa lagi. Tapi, tak puas pula nak bercakap. Boleh Hamza Zainuddin kata, Kesalahan sanusi itu salah sikit? Wow. Salah sikit ke? Saya yang pikir, Salah the 1975 itu kerana dia hanya tak ikut, tak sedar Undang-Undang Malaysia. Dia hanya menyakiti hati rakyat Malaysia. Tapi, salah sanusi menyakiti hati rakyat Malaysia. Lepas itu, dia juga melanggar Undang-Undang Malaysia. Lepas itu, dia juga menghina Sultan dan Raja-Raja Melayu Malaysia, termasuk Agung. Lepas itu, dia juga mempersoalkan tentang hukum negara kalau begini. Jadi, pada hemat saya, sanusi dan Hamza Zainuddin, dalam perkara ini, mereka silap apabila mereka menyamakan The 1975 dengan sanusi. Apa kena mengenanya The 1975 dengan sanusi? The 1975, tak ada hasutan di sana. Kalau dia ada buat hasutan, saya rasa The 1975 tak akan sampai pun di airport. Tak akan sampai pun mereka di airport, dah kena tangkap. Tapi, mereka tak menghasut. Mereka tak menghina Raja. Mereka juga tak pernah mempersoalkan Agung. Jadi, jangan pandai-pandai Hamza Zainuddin pula kata, saudara dia, sanusi, buat salah sikit, pukul tiga kena tangkap. Aduh, itu salah sikit, kau bilang Hamza. Itu bukan salah sikit, itu salah besar. Salah amat-amat besar, tak boleh diampuni. Saya fikir antara kesalahan yang tak susah untuk diampuni adalah menghina Raja. Jadi, jangan terlalu takzub dengan manusia-manusia seperti Hamza Zainuddin ini yang menganggap perkara menghina Sultan itu salah sikit. Apa salah sikitnya? Jadi, terutamanya untuk rakyat Selangor, kamu buatlah pertimbangan yang terbaik. Jangan sampai ada pula orang-orang selepas ini, bila ada berkuasa, tiba-tiba semua bila hina Sultan kata itu salah sikit saja. Kita jumpa lagi. Bye-bye.